Halo semua, balik lagi bersama gue Yuta, dan ini hari Kamis ya Gue upload video ini mungkin malam ya, karena belakangan ini gue gak bisa tidur malam cuy Jadi gue tidurnya agak sedikit pagi dan bangunnya agak sedikit siang Jadi videonya gue upload malam, karena siang biasa ada kerjaan jadi gue bisa upload videonya malam Ya, karena kemarin 2-3 hari yang lalu gue baca komen, itu ada yang komen Bang, tolong dijelaskan cara abang main gimana biar kami tahu, kita tahu Jadi kalian kalau mau tahu cara main gue, sebenarnya gue udah jelasin di semua video gue Tapi kalau memang kurang jelas, ini gue jelasin sambil main aja ya, sambil main, sambil main klasik Gue tahu pastinya kalian banyak tanya di klasik ya, cara gue main di klasik gimana Sebenarnya klasik sama squad itu sama, cara mainnya sama, kurang lebih sama Cuma kalau di klasik itu agak sedikit tricky ya, maksudnya harus lebih sedikit cerdas gitu kalau di klasik Jadi kalau di squad itu karena duitnya atau mana kristal duit lah pokoknya intinya duitnya ini untuk beli hero ini Duitnya itu cepat ya, cepat nambahnya Jadi kalau di klasik itu, kalau di squad itu lebih gampang gitu Duitnya karena lebih cepat dan kita mainnya juga 4 orang, gak sendirian gitu Jadi gak perlu mikir terlalu keras gitu Tapi kalau lu kapten dari tim lu, ya otomatis lu harus mikir dengan keras Dan kalau di, seperti gue bilang tadi, di klasik itu agak sedikit pintar, harus agak sedikit pintar ya Karena berbeda dengan klasik, apalagi turbo ya, beda banget Jauh banget bedanya, jauh banget Gue itu, kalau di early ya, gue jelasin dulu, kalau gue main di early ya Kalau gue main di early itu pasti Gue sering-sering liat ini, sering-sering liat tabel ya Sering-sering liat tabelnya ini, locknya Gue sering-sering liat kombo yang kosong kira-kira apa itu Dan disini gue liat kemungkinan mereka gak ada yang bikin Padahal mereka itu kombo meta ya Terus tau sendiri lah mereka itu kombo meta Dan ini gak ada yang bikin coy Kemungkinan, kemungkinan gak ada yang bikin Walaupun musuh gue ini mecha cuman ini Tapi kemungkinan gak ada yang bikin Gue selain, karena gue udah kurang lebih paham cara ngecek kombo lawan ya Maksudnya memprediksi gitu ya, karena gue udah sering makai gitu Udah sering ngeliatin kombo Biasanya gue cek satu-satu coy Gue liatin satu-satu mereka itu Gue tapin satu-satu Kira-kira mereka mau kemana arahnya Karena disini kayaknya mecha-mecha sorcerer gak ada yang bikin Gue bakal bikin mecha sorcerer Dan gue bakal jual semua hero gue Yang gak ada hubungannya sama mecha sorcerer Walaupun disini kalau kalian liat Bang, tapi kan itu gak keluar mechanya gitu bang Iya sih, emang mechanya gak keluar sih Yang keluar warrior gitu Tapi kalau kalian mengacu pada itu aja itu gak ini Gak baik coy, gak bagus Kemungkinan menang kalian akan sangat kecil gitu Kita disini gak nurutin apa yang dikasih sama attention gitu Game ini bukan game pasrah Yang lu dikasihnya apa, lu harus terima pasrah dan mati udah gitu aja Gak coy, game ini tuh gak seperti itu Game ini tuh kalian yang memegang takdir kalian untuk menang atau kalah gitu Jangan pasrah dengan yang namanya hoki Ya, hoki memang ada, memang dibutuhkan Cuman, kalau kalian cuman ngadalin hoki Itu artinya kalian pasrah Dan kalau orang udah pasrah itu otomatis gak bakal mau usaha gitu Dan kalau di, oke Dapet, yang sebesar bilang 2 Bangar gue, gue jual tadi itu sebuah kesalahan Tadi udah dapet 2 gue harusnya Oke dan Seperti gue bilang tadi, jangan pasrah coy Jadi kalau pasrah itu artinya kamu gak mau mikir gitu Game ini kan game tentang berpikir ya Gue suka banget game-game yang strategi kayak gini Jadi yang mengandalkan otak gitu Walaupun semua game itu pasti pake strategi ya Contoh lah, Mobile Legends Ya, MOBA itu juga pasti pake strategi Mungkin kalian kalau main biasa gak ngerasain gitu Gue pernah jadi kapten di game MOBA Dan lawan gue juga tim pro ya Waktu itu seperti Elite 8 Dan lain-lain pokoknya Tim pro Gue dulu bukan di Mobile Legends Tapi gue di Vainglory Dulu banget itu udah 2000 berapa Sebelum Mobile Legends nge-top bahkan gitu Gue udah main MOBA ya di Mobile Gue udah main MOBA Gue jadi kapten dan lawan gue juga pro player Itu juga, wah gila Kalau jadi kapten itu memang Lo harus mikirin anggota lo yang lain gitu Gue mikirin semua anggota gue Gue mikirin strategi apa yang harus gue pake agar menang Terus gue mikirin kalau lagi kalah gitu Gimana cara membalikan keadaan gitu Misalkan kalau game MOBA Carry gue atau MM gue gitu Gue instruksi dia, dia harus ke bawah Dia harus bunuh si ini Dia gak boleh maju terlalu jauh Dia gak boleh naik ke atas Dia harus di sini Pokoknya gue ngatur semua strategi Gimana caranya biar menang Termasuk strategi comeback gitu Biasanya kalau MOBA ya Kalau kasusnya di MOBA Gue akan taruh beberapa orang untuk menahan Terus yang lainnya Untuk fokus farming dan item Terus Nanti gue akan tentuin strategi gimana Biar gue bisa membalikan keadaan gitu Membalikan keadaan itu gak semudah itu Membalikan keadaan itu Lo perlu tau situasinya dulu Sama di Fisk Lo perlu tau situasi Jadi kalau lo lagi kalah terus Terus pengen menang Itu harus bisa membalikan keadaan Ini kayak gue ini Gue ini gak selalu menang Lo liat nanti gue ini Bakal lost trick ya Bakal lost trick Kalau kalian bilang ini hoki Itu bullshit banget hoki Kalau ini hoki Gue udah dapet bintang 2 semua Di awal Di early Robot gue udah bintang 2 semua Ini gue gak main hoki Ini gue main data Statistik Dan pintar ya Kita bermain dengan ilmu Dengan pengetahuan Karena manusia Dijitakan memiliki pikiran Untuk berpikir Anyway Karena disini gak ada yang Bikin robot Karena disini gak ada yang bikin robot Gue akan bikin robot Tapi bang Itu kan gak keluar robotnya Yang keluarkan itu tadi Hero yang lain Seperti yang kalian lihat Tadi gue keluarnya hero gue Macem-macem Warrior Elf Assassin Robotnya gak keluar Kenapa gue berani bikin robot Karena memang gak ada yang bikin Kalau gak ada yang bikin Kemungkinan nanti di direct game Gue pasti menang Soalnya Robot ini gue bawa bagus Di counternya lumayan susah Pertama itu Dua Gak ada yang bikin sama sekali Jadi kemungkinan Walaupun hero gue gak keluar sekarang Nanti di direct game Kemungkinan bakal banyak Dengan Kemungkinan ya Kemungkinan bakal banyak Dengan juga Jadi gue selalu Memprediksi Memprediksi Kombo yang bagus Di direct game itu apa Yang kemungkinan bisa menang ya Yang kemungkinan bisa menang Karena kemarin juga ada yang Tanya Bang apakah Kombo kita itu harus disesuaikan Ya harus disesuaikan Gue dari awal game Dari awal game itu udah Memprediksi Ini Kombo apa yang nantinya Di light game bakal bagus Biasanya gue Pertama itu Gue Ambil combo yang gak dipake Kombo yang gak dipake Gue ambil Contoh combo yang Kalau gak ada yang Maka sama sekali Itu bakal pasti menang Di light game itu Contohnya adalah Kuda Rider Rider warlock oceania Terus Lagi Ini Mecha 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 Robot Ini kalau gak ada yang Maka sama sekali Maka robot Terus sama Punisher Tiga kombo ini Kalau gak ada yang Maka walaupun Di Di hero kalian Gak keluar Itu Nanti di light game Kemungkinan akan menang Kalau gak ada yang Maka Kemungkinan besar kalian Akan banyak Bintang Tiga Ya Tiga Tiga kumbu ini Tiga kumbu ini Ini Kalau kalian mau maksain Mau maksain Karena Kalau gak Kayak gue gini Kalau gak keluar gini Jadi di light game Nanti kemungkinan besar Akan menang Karena Lagi Memang lagi meta Memang metanya Lagi tiga kumbu ini Yang paling Oke Gitu Jadi Sebenernya Warrior juga bagus Elf Elf juga bagus Tapi kemungkinan Warrior dan elf Itu banyak banget Yang pake Warrior Elf Hunter 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 juga bagus Tapi Hunter itu Rada sedikit Ini ya Sedikit menyesuaikan Musuh ya Gini Kalau musuh kalian Kebanyakan itu Assassin Punisher Itu Will Hunter itu Riskan banget Itu Will Hunter itu Agak beresiko banget Soalnya Hunter itu Kelawan Punisher Itu Kemungkinan menangnya Udah hampir Nol Bahkan Nol Kumpulan menang Nol Soalnya kalian dapat Sakaraka bintang 2 Kraken bintang 2 Mungkin masih Bisa lah Mungkin ya Mungkin masih Bisa lah Oke lah Karena gini Punisher itu kan Ada assassinnya Kalian bikin Punisher Kalau gak ada Assassinnya Gak ada 3 Assassinnya Itu Berarti Punisher kalian Salah Punisher itu Gak boleh Pake Bukan gak boleh Boleh aja Pake kuda Tapi menurut gue Gak bagus Pake kuda Punisher itu Lebih bagus 3 assassin 4 undead 4 Punisher Yang satunya Kan hero 10 Itu lebih Satu Satunya Kasih hero CC Hero yang bisa Stun Kraken Atau General of Bar Kekan General of Bar Itu pasti OP Banget Punisher Kenapa Gue bilang Punisher itu OP Hunter itu Susah Lawan Punisher Punisher Kalau ada Assassinnya Damagenya Gede Dan Bisa Menyerang Dari Belakang Sementara Lo tau Hero Hunter Itu Nyawanya Tipis Jadi Kemungkinan Besar Akan Cepet Mati Walaupun Kalau kalian Pojokin Malah Justru Lebih Mati Lagi Karena Punisher Itu Kalau Kalian Bergerombol Kalian Akan Cepet Mati Karena Pelebihan Dari Punisher Adalah Serangan Damage Area Yang Beberapa Grid Satu Tambah Satu Grid Kalau Empat Minit Oke Disini Gue Dapat Pronto Tapi Kehilangan Kobo Tapi Gapasalah Dan Duit Gue Udah 50 Kalau Kalian Perhatikan Tadi Dari Awal Gue Pasti Nabung Gue Pasti Nabung Gimana Caranya Ini Cara Gue Dan Cara Yang Dipakai Pro Player Kebanyakan Pro Player Juga Mostly Kalau Kalian Lihat Gue Itu Nabung Gimana Caranya Biar Cepet 50 Ini Gue Gak Ambil Banyak Hero Yang Gue Butuhin Di Combo Yang Gue Butuhin Walaupun Gue Bakal Kalah Banyak Seperti Ini Seperti Contoh Kalian Lihat Nah Ini Gue Yang Sama Sekali Minus Minus Banyak 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 Minus Minus Lumayan Lumayan Minus Banyak Dan Mulai Disini Gue Kalah Terus Gue Yakin Gue Kalah Terus Karena Musuh Banyak Yang Bintang 2 Dan Seperti Itu Tapi Disini Gue Paling Kaya Kalian Lihat Duit Gue Gila Banget Duit Gue Dapat Bintang 2 Lagi Lumayan Banget Dapat Tank Nice Dapat Tank Ini Dapat Sinergi Yang Oke Yang Bagus Ya Kenapa Gak Mojok Kalian Pasti Banyak Yang Pake Formasi Mojok Bahkan Mojok Absurd Kelewat Absurd Nih Kalau Kalian Pake Mecha Tolong Ini Si Makluk Hampa Void Destruction Penyihir Mahluk Hampa Itu Penyihir Void Itu Jangan Dikasih Pojok Jangan Dikasih Pojok Lalu Ultinya Mau Ngenain Siapa Gak Kena Cuy Kenapa Gue Taruh Dia Gue Taruh Depan Padahal Dia Bukan Tanger Padahal Dia Magi Padahal Dia Sorfer Kenapa Aku Taruh Depan Ya Karena Biar Ultimate Kena Semua Ya Mungkin Dalam Satu kali Pertandingan Dia Cuma Ngulti Sekali Jadi Udah Cukuplah Untuk Damage Habis Itu Mati Gak Masalah Yang Penting Ultinya Kena Semua Daripada Udah Ngulti Gak Tuhan Lebih Tepatnya Ketidak Tauan Mungkin Kalian Belum Ngerti Aja Skill Efek Skill Dan Skill Skill Void Destruction Yang Skill Lingkaran Yang Di Tengah Yang Atas Dekatnya Pronto Samping Ground Smasher Di Depannya Flame Keller Kalau Kalian Gak Tahu Gue Jelasin Gue Jelasin Sebenernya Gue Bisa Sih Efek Gambar Anak Panah Cuman Agak Nanti Rendernya Agak Lama Videonya Jadi Lebih Besar Jadi Gue Jelasin Pake Kata Kata Oke Gue Nabung Kalian Lihat Di Ronde 1 Sampai 10 Sampai 11 Lebih Tepat Gue Nabung Sampai 50 Pokoknya Gimana Caranya Bisa Cepat Sampai 50 Di Early Gimana Caranya Biar Cepat Sampai 50 Kalah Lost Tidak Apa Pokoknya Cepat Sampai 50 Dulu Nanti Baru 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 Ngeroll Sama Nyari Bintang Nyari Bintang Nanti Di Beat Game Kayak Gw Nih Gw Naikin Level Pelan Pelan Agar Duit Gw Gak Kurang Dari 50 Disini Duit Gw Masih Gw Paling Kaya Walaupun Gw Gw Nanti Masih Kalah Disini Kayak Contohnya Ini Gw Pasti Kalah Ini ini nggak mungkin menang deh udah kelihatan banget nih untuk kan karena dia formasinya di depan semua deh kalau dia formasinya dibelakang kayak yang lain gitu itu pasti gua menang menang di formasi ya terutama di sini gua kalah jumlah dan kalah formasi enggak formasinya sih enggak kalah juga sebenarnya jumlahnya juga kalah kalau formasinya seimbang si satu 50-50 ya gua lawan si ini siapa sih si Syed Pou Syed Pou ya best Syed Pou Oke Oh iya gua lupa kalau kalian mau masuk ke guild gua gua lagi lowong banyak banget lebih dari 10 orangnya guild gua level 6 sekarang kalau nggak salah jadi kalau kalian mau masuk guild gua komen di bawah nanti gue kasih link ke guild gua ya link ba ke guild gua oke dan guild gua itu enggak nggak nggak sepro yang guil kalian bayangkan guild yang kalian bayangkan guild gua itu lebih fokus ke yang pengen belajar sama yang pengen main santai coy banyak orang yang banyak kerja gitu kan nggak dapet guild karena mereka mainnya paling mungkin sehari cuma sekali atau ke dua hari sekali gitu main-main santai gitu mereka nggak dapet guild karena ya memang kebanyakan guild apalagi guild pro itu harus main tiap hari cuy ada mereka ada weekly battle session aktifitas weekly yang gua nggak ada di gua nggak ada yang penting lu tiap hari on itu aja dan yang penting lu aktif di grup gua ya aktif di grup gua tiap hari on itu udah cukup untuk masuk ke guild gua tier bebas tier nggak bebas juga sih minimal kuda ya kuda kuda kalian udah bisa masuk ke guild gua ya dan rata-rata guild gua itu memang tiernya cuman bisop yang yang queen cuman beberapa gitu yang king cuman gua doang sekarang sekarang gua doang ya satu yang king cuman tiga orang tiga orang mungkin sasa dua ini mungkin ada tiga empat orang yang king ya yang yang belum ada sepuluh karena gua nggak 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 menargetkan untuk banyak king yang masuk di guild gua gitu buat apa banyak banyak tier king masuk di guild gua gua juga nggak nggak kalau gua ikut turnamen gua udah ada tim inti ya jadi guild gua untuk menaungi kalian-kalian yang butuh guild gitu yang mainnya santai tapi butuh guild gitu yang nggak diterima dimanapun gitu Satria Salman juga siapapun yang mencintai cistras Satria Salman terima itu ya oke oke disini gua kalah lagi seperti yang gua bilang ini bukan hoki ini prediksi ya yang namanya prediksi bisa salah bisa benar oke disini gua masukin drone karena gua masukin tiga sasera nggak nggak terlalu berguna ya jadi gua masukin drone aja ini tempatnya gua pindah ke drone semua karena drone gua bintang dua pedes banget dan dua kalo nggak di ini ini gua banyak bintang dua udah bintang dua semua kenapa karena memang nggak ada yang bikin sekali lagi gua tekankan nggak ada yang bikin nggak ada yang bikin ini ini kombo gitu kalo nggak ada yang bikin kombo yang kalian buat gitu nggak ada saingan katakanlah nggak ada saingan gitu itu kalian kemungkinan besar menangnya kemungkinan menangnya itu besar banget gitu oke seperti yang gua bilang tadi di early itu gimana caranya lu bisa nabung sampai 50 50 50 secepatnya itu cara gua kalau kalian mau trili cara gua boleh aja gimana cara kalian untuk menabung agar cepat 50 secepatnya jadi pertama kayak jadi kalian tuh nggak boleh ambil banyak hero ya kalau mau pakai cara gua kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa kalian nggak boleh ngambil banyak hero kalian udah tahu harus tahu mau build combo apa gitu mau build combo apa kamu paham buildnya dengan cara gimana dengan buildnya otomatis dengan strategi gua ya kalian mau bikin kombo apa gitu kombo kalau gua ini kan udah pasti mecha jadi nggak 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 ngambil hero selain mecha sorcerer gua bener-bener nggak ambil gitu kalian udah harus paham kombo yang mau kalian bikin juga jadi di awal nanti kalian nggak nggak perlu banyak-banyak hero gitu ya biasanya banyak orang tuh bingung gua mau assassin gua mau kuda gua mau apa gitu bingung mereka di awal kebanyakan ya kebanyakan gua gua paham banget kenapa kalian bingung kalian tuh bingung karena memang belum paham aja belum tahu aja gitu belum belum ngerti gitu ya mungkin bahasanya ya lebih enaknya ya belum ngerti aja sama gamenya belum terlalu peka akan sistem di gamenya gitu ya jadi kalian lihat gua ini gua gua kan duit gua kalau udah ronde 50 itu pasti nggak ronde ronde 11 ronde 12 itu pasti nggak nggak kurang dari 50 gitu pasti 50 terus gitu kenapa gua menjaga duit gua ke 50 agar bunganya itu tetap kalau duit kita 50 itu plusnya 10 mau menang mau kalah plusnya 10 itu artinya ini sama kayak turbo turbo itu kan plusnya 10 gitu jadi lu bisa ngeroll terus gitu ngeroll terus jadi gua nunggu gua 50 ini biar gua bisa ngeroll terus cuy kenapa karena ini kenapa inilah kenapa gua bilang kalau lu bisa main classic lu pasti bisa main squad lu pasti bisa main turbo karena lu bisa main classic classic itu dasar dari semua game ini oke disini gua menang masih menang masih menang iya dan ronde 20 pun kalian lihat gua naikin level tuh perlahan-perlahan banget gua gua itu pasti satu level di bawah di bawah di bawah yang lain gitu kalian bisa bisa lihat di video-video gua klasik yang lain gitu yang lain yang baru-baru ini ya bukan video gua yang lama kalau video gua yang lama masih mengikuti sistem yang lama jadinya algaritma lama jadi mainnya gua seperti itu karena ini algoritma baru sistem yang baru setelah season 2 ya setelah season 2 ini pasti gua mainnya kebanyakan kayak gini ini gua main gua sebutnya main pro gitu karena kalau gini cuy karena gua kalau bikin video itu gua nggak mau nggak mau ulang cuy gua maunya sekali rekaman sekali recording itu langsung dapet videonya gitu jadi gua nggak perlu merekam ulang lagi gitu capek merekam nama-nama ya gua sering sih main-main kadang bahkan gua juara 8 itu sering gua nyoba-nyoba kombo gitu kemarin gua nyoba kombo ini nyoba 4 4 goblin 4 goblin 6 hunter gitu dapet videonya menang itu GG banget menang cuman ter eh kesalahan ya videonya terhapus videonya ilang terhapus jadi guys yaudahlah oke dapet peronto bintang 3 dan dapet peronto bintang 2 eh ya sekali lagi gua tekankan ini bukan karena hero gua keluar terus ini karena nggak ada yang bikin memang nggak ada yang bikin jadi hero-heronya keluar di gua semua cuy memang nggak ada yang bikin ini gua menang atau kalah ya kalau gua mau bilang menang sih kayaknya nggak sih misalnya dia punya nebula kan gua bilang juga apa kalah iya gua masih kalah kalau gini loh kalau gua kayak gini udah hoki menurut kalian udah hoki yang nomor 1 itu kurang hoki gimana gitu yang nomor 1 itu apa gitu kalau gua kayak gini aja udah hoki yang nomor 1 itu apa kita mainnya nggak hoki jadi kita main data sama statistik ya jadi kita gunakan data semua data yang ada dan statistik saat ini gitu jadi kita menentukan memprediksi kombo apa yang bagus di late game terus cara kita mengeksekusi menyelesaikan permainannya gimana gitu gua bisa main menang terus kayak gini tapi kombo gua pasti monotone sih kalau gua main winstrike atau menang terus gitu gua bisa menang 4 kali 5 kali 6 kali berturut-turut gitu nggak kalah sama sekali gitu ya di klasik turbo maupun squad kalau squad gua main sama timinti pasti menang terus selama sayangnya baterai gua itu cuma cukup untuk 6 pertandingan ya maksimal itu 6 pertandingan jadi gua pasti winstrikenya cuma 6 kali kalau bisa 10 sih 10 kali winstrike tuh bisa kalau sama tim inti gua ya karena kami selalu main pro ya di squad untuk klasik gua paling banyak itu winstrike cuman 7 kali kalau nggak salah 7 kali menang terus juara 1 terus 7 kali belum lebih dari itu sih belum lebih dari itu ya cuman rata-rata kemenangan gua itu 1.0 ya udah udah sama-sama seperti pro player atau top global udah sama-sama banget udah sama banget kalian boleh cek di status gua kalian cari aja yuta yutanya kecil ksa-nya besar yuta ksa seperti itu tulisan gua ya yuta ksa ksa-nya besar cek aja di profil gua ya itu pasti keliatan winstrike gua berapa oke disini gua kalah lagi gua cuman berharap bisa ngekill banyak sih disini gua gak berharap bisa menang karena gak mungkin juga untuk menang oke 35 ya jangan panik ya kalau nyawa kalian tinggal sedikit gini jangan panik walaupun nomor 1 ini namanya masih banyak banget ya tapi jangan panik tetap santai tetap santai tetap santai abaikan aja abaikan tetap santai ini masih satu pertandingan lagi gua akan hold di satu pertandingan pokoknya kalau main dengan cara gua itu ya dengan cara gua ringkas aja ini ya karena ini udah masuk ke light game gua main dengan cara gua itu ya di awal pertandingan itu kalian udah harus menentukan kombo apa yang mau kalian bikin ya kombo apa yang mau kalian bikin satu itu dua jangan ambil hero yang gak ada di kombo kalian jangan diambil kalau itu gak perlu gak perlu banget atau gak penting banget jangan diambil ya karena nanti akan berpengaruh sama duit kalian apalagi kalau hero nya harganya mahal gitu semakin sedikit semakin sedikit hero yang kalian butuhkan semakin banyak tabungan kalian gitu intinya tabungan kalian itu di awal itu gimana caranya bisa sampai 50 secepatnya secepatnya kalau bisa di round 10 itu tabungan kalian udah 50 kalau bisa tapi itu jarang banget ya kalau gak lost trick yang gak ngambil hero sama sekali atau gak minst trick itu gak bakal bisa seperti itu biasanya duit mencapai 50 itu di round 11 atau 12 itu duit mencapai 50 pokoknya fokusnya adalah di early itu duit mencapai 50 dulu tabungan kalian mencapai 50 dulu kalau tabungan udah mencapai 50 baru naik level perlahan per 5 per 5 naik level per 5 naik level gitu tapi naik levelnya pelan-pelan naik levelnya jangan langsung naikin gitu jangan langsung tambahin 10 naik 15 naik 40 naik langsung gitu gak gak boleh naiknya pelan-pelan jaga 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 tabungan kalian jangan kurang dari 50 jadi kalian bisa nge roll santai gitu nah kalau kalian mau tau gue naikin levelnya di ronde berapa aja ya fokus naik level gitu pertama di ronde 11 di ronde 11 gue pasti naik level 1 kali ya naik level pertama itu di ronde 11 ya kalian jangan naikin level levelnya biar naikin sendiri ya kalau pakai cara gue ini cara gue ya gue gak akan naikin level ya biar naik level sendiri ya gue naik level itu mulai ronde 11 ronde 11 gue akan naikin level ke level 6 ronde 11 ya ronde 11 level 6 terus ronde 18 ronde 18 ronde 18 gue akan naik level ya aku naik level perlahan ronde 18 dan ronde 19 itu kan ada 20 poin kan gue akan naik level ronde 18 dan ronde 19 gue akan naik level 20 poin ya ronde 18 gue naik 10 gue tambahin 10 ya xp pointnya gue tambahin 10 terus ronde 19 gue tambahin 10 terus abis itu gue pakai ngeroll pokoknya selain ronde pokoknya ronde 11 ronde 18 19 terus lagi ronde 23 24 25 ya itu itu ronde yang gue pakai untuk menaikin level selain ronde itu gue ngeroll selain ronde itu gue ngeroll kalau kalian gak tau ngeroll apa nger-refresh bahasa kalian nger-refresh tapi gue lebih sebut ngeroll atau kalian gak tau juga nger-refresh apa segarkan ya segarkan hero itu yang harganya 2 itu yang itu gue lebih suka nyebutnya ngeroll ya ngeroll gue udah dapet bintang 3-2 dan gue udah dapet legendary sekali lagi ini karena gak ada yang bikin kombo mecha makanya semua mechanya keluar di gue semuanya mungkin kalian pernah mengalami bang gue bikin kombo ini gak ada yang bikin tapi hero nya gak keluar bang mungkin kalian bikinnya bukan rider bukan mecha ataupun nisar mungkin kalian bikinnya kombo selain itu karena gue juga sering ngalami kalau kombo selain 3 kombo ini kalau kadang gak ada yang bikin gak ada saingan gitu tapi kita tetep gak dapet hero nya 3 kombo ini mungkin prediksi kalian yang yang salah gitu kalau 3 untuk kuniser rider sama mecha itu memang kumbu yang OP banget bahkan kalau udah bintang 2 doang aja bintang 2 semua itu udah udah banyak menangnya apalagi kalau udah bintang 3 udah pasti menang gitu kan yep karena disini cuman gue yang pakai kumbu meta ya ini gue pasti menang ini gue pasti menang ini gue pasti menang ini sebenernya gue udah memprediksi ini dari awal tadi ya dari dari ronde ronde 5 gue udah udah tahu ini gue pasti bakal ngarah ke mecha dan gue nanti pasti satu lawan satu di akhir jadi gue udah mempersiapkan untuk satu lawan satu ya gue udah mempersiapkan untuk satu lawan satu ini gue lupa masukin mecha gue oh udah udah gue masukin ya itu tadi untuk kumbunya ya gue udah bilang fokus nabung di awal naik level pelan-pelan di ronde 11 18 19 23 24 25 naik level pelan-pelan fokus nabung di awal di mid game fokus nyari bintang sama naik level pelan-pelan gitu dan menjaga tabungan agar tidak kurang dari 90 sorry 90 tidak kurang dari 50 ya tabungan kalian jangan-jangan terkuras habis jangan kurang dari 50 gini kalau kalian ketemu kalau kalian ngomong cara gue ini bukan cara yang dipakai pro player oke kalian tonton channel-channel yang lain channel pro player yang main klasik atau enggak kalian kalau ketemu sama top global atau pro player kalian lihat mereka mainnya gimana mereka pasti duitnya nggak lebih nggak kurang dari 50 kalau pun kurang dari 50 kalian 48 49 40 gitu jadi nggak jauh-jauh dari 50 gitu duitnya gitu itu memang kita tuh main di late game top global, pro player semua itu memang main di late game gitu kita nggak 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 main di early gitu kita nggak main di awal percuma di awal menang tapi kalau kalian nggak juara 1 itu percuma mungkin kalian sering yang seperti ini ya gue dulu juga sering di awal menang di pertengahan menang eh di akhir kalah juara 2 juara 3 gitu gue sering gua dulu anak ava sih gua gua saingan sama anak ava sih dulu gua agak-agak punya eh apa ya rivalitas yang tinggi sama anak ava gua di late game itu lawan anak ava itu iya kadang menang kadang kalah gitu menang kalah menang kalah gitu terus anak btr juga sama iya kadang tau anak btr btr cah dia itu angkatan satu angkatan sama gua dulu sering banget ketemu gua sering banget sering banget terus rrq little hp yang dulu nyetup global itu juga sering banget ketemu sama gua bukan ketemu misi kita lebih ke oke dapet crackan sama sakaraka aduh good disini hero gua udah 10 ya ah iya di ronde 30 itu usahakan hero kalian juga udah udah 10 ya 10 karena kemungkinan ronde 30 itu tinggal 10 ronde lagi kita main tinggal 10 ronde lagi gitu jadi kalau nggak 10 dengan kemungkinan misalnya akan kalah kalau langannya udah tapi kalau langannya belum 10 kalian nggak 10 nggak apa-apa sih kalian cari bintang 3 aja nggak apa-apa oke ini kak si cyborg assassin gua si bionic ninja gua pakein yang buku 4 cuy biar nggak bisa mati dia hehehe dia udah dapet seal ya dapet seal dari kombo tank dapet eee seal dari ya gua gua bikin bahasa yang bimba ya dia dapet perisai dari kombo tank perisai ya dia dapet perisai dari kombo cyborg atau kombo mecha ya terus dia dapet perisai dari buku 4 cuy jadi dia 3 perisai oke bionic ninja atau ninja assassin ninja gua yang assassin robot gua dapet 3 perisai cuy jadi kemungkinan dia akan matinya tuh tipis banget tipis banget kemungkinan dia mati wah panas banget cuy panas banget cuy panas banget ini gua rekaman ya sore sih sore itu panas-panasnya jam 3 gendawah itu panas-panasnya oke ini gua pasti menang ya gua pasti menang dan itu tadi cara gua main ya kalau kalian mau ikutin cara gua main gua akan upload konten tutorial setiap hari jumat itu cara-cara yang gua pakai untuk menang untuk bermain ya contohnya jumat ini gua akan upload eh eh sorry gua kan tutorial bukan jumat tapi sabtu ya sabtu tadi sorry gua kan tutorial sabtu 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 ini atau jumat ini akhirnya jumat aja sih ya sabtu nanti main klasik aja kalian bisa biar bisa menikmati santai main klasik jumat ya jumat jumat setiap hari jumat gitu dulunya gua upload setiap hari kamis sih tapi sekarang oke dapet di babulu nah ini di light game gua baru hoki ini baru yang disebut oke jadi oke jadi gua setiap jumat gua akan upload tutorial dan tutorial itu mostly adalah cara-cara gua yang sering gua pakai contohnya jumat ini gua akan upload cara mengatur formasi atau SSG mungkin untuk satu bulan atau dua bulan ke depan gua bakal upload itu setiap hari jumat karena formasi itu mengatur formasi itu gak gampang sih gak mudah jadi dalam satu video gua gak mungkin bisa jelasin full cara mengatur formasi itu gimana gitu bisa lima jam atau lebih kalau gua membahas soal formasi saja gitu karena itu penting banget formasi formasi itu penting banget di light game di mid game di early nah itu penting banget formasi terutama di light game light game itu fatal banget untuk formasi nah kalian lihat ini kenapa fight destruction atau SSR2 gua taruh sedikit ke belakang tadi dia itu terkena bull bull cuy dia gak bisa ulti jadi gua taruh belakang biar dia bisa ulti biar mati semua si kamrat-kamrat itu walaupun jangkauan areanya agak sedikit kecil sih kalau taruh belakang tapi gak apa-apa karena dia nanti bakal bergerak ya karena hero itu bergerak cuy mereka gak diim aja ya ini walaupun si kamrat ini udah pake nebula tapi dia kalah cuy karena rider nya dia gak bagus dia gak pake warlock gua gak tau kenapa sekarang lagi banyak banget yang bikin rider dragon itu kombo absurd banget ya rider dragon itu kombo yang sesat kalian udah disesat kan gua gak tau kalian nonton youtube nya siapa tapi kombo rider paling bagus itu ya 2 ocean 3 hunter 2 warlock 2 undead 6 rider ya itu kombo warlock paling bagus kombo 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 rider paling bagus dan paling OP gak bisa itu di counternya susah banget di counternya harus pake nebula ya kalo gak pake nebula mustahil menang lawan itu ya apalagi kalo rider nya udah bintang 3 semua wadaw berat banget ya bahkan pake nebula pun kayaknya gak belum bisa ngatasi juga soalnya dia kalo 3 hunter 2 usian itu kan otomatis kan pake kraken sama si sakaraka ya ini hero yang mematikan sekali 2 bumbu yang sangat mematikan oke disini gua 1 lawan 1 kalo ngerau cari binang 3 ya kalo ngerau cari binang 3 ya kalo ngerau cari binang 3 ya gue juga gak tau sebenernya mau cari binang 3 apa disini di sini battle machine s90 ready to engage don't look at beauty for too long or you will never be able to look away kalau liat ini orang kenapa mojok gitu ini bener-bener keliatan banget kalo dia mainnya biasa banget standard banget gitu dia pake kuda punisher yah kuda punisher mana lawan cuy dia nyerah cuy dia nyerah cuy dia nyerah cuy aduh dia udah memutus asa dong ya emang gak mungkin menang sih kombo lu aja jelek banget gitu kombo apaan gitu dia nih pake punisher rider warlock apa ini kombo apaan gitu 4 warlock kah ini iya ini 4 warlock kombo jelek banget gitu ya gak mungkin menang gitu kombo ecek-ecek kayak gini ecek-ecek ini di late game gini ya pasti kalah lah bang itu lu menang karena banyak bitang 3 ya gak juga sih karena dia kubu nya jelek aja gua pake kubu meta kubu meta itu pasti bagus cuy pasti bagus oh iya dan itu tadi sedikit penjelasan tentang cara gua main ya semoga membantu ya semoga membantu temen-temen jangan lupa konten gua tutorial setiap hari Jumat ya setiap hari Jumat ya nanti kalian perhatikan aja kalo kalian gak paham komen di bawah dan kalian kalo mau masuk di video juga komen di bawah oke itu aja video kali ini dan jangan lupa untuk pusing see ya terima kasih Terima kasih telah menonton!